Rangkong, atau Enggang, atau Julang, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Hornbill. Merupakan burung unik yang berasal dari keluarga Bucerotidai. Mereka dikenali dengan paruh besar yang panjang dan melengkung ke bawah. Beberapa punya jambul kepala yang besar. Biasanya bersarang di lubang pohon atau tebing bepatuan. Mereka mirip seperti Taucan meski kekerapatannya jauh. Dan mereka adalah burung yang luar biasa. Saat ini ada 62 spesies rangkong yang tersebar di benua Afrika, benua Asia, hingga wilayah Melanesia. Masing-masing punya perbedaan yang menandai ciri khas mereka. Di Indonesia sendiri ada 13 spesies rangkong yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, dalam video ini kita akan membahas semua spesies rangkong yang ada di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pinatang Liar. Rangkong Gading atau Enggang Gading atau dikenal pula sebagai Helmet Hornbill. Adalah spesies burung rangkong yang hidup di Pulau Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, hingga Myanmar. Rangkong gading jadi maskot dari Provinsi Kalimantan Barat. Rangkong gading berukuran besar. Panjangnya lebih dari 1 meter. Ditambah ekor tengah yang mencapai setengah meter. Sementara beratnya mencapai 3 kg dengan 10% bobot tubuhnya yang berasal dari khas kue yang ada di kepalanya. Helm alami itu terbuat dari keratin badat yang paling kokoh jika dibandingkan dengan rangkong lainnya. Tapi sayangnya, khas kue yang jadi senjata alaminya ketika para pejantan bertarung malah jadi sumber bahaya karena pemburu mengincar burung ini demi khas kuenya yang berharga mahal. Saat ini, rangkong gading jadi salah satu spesies rangkong yang paling terancam punah. Mereka sendiri adalah burung yang sudah jadi bagian dari budaya masyarakat adat di wilayah Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Julang Sulawesi atau Rangkong Keriput Sulawesi atau Knob Hornbill merupakan spesies rangkong yang endemik di Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Di Sulawesi sendiri, mereka dikenal sebagai alau, kalau, taung, tangau, atau lupi. Burung ini punya banyak nama yang berbeda, tergantung penyebutan lokal di sekitar habitatnya. Ukuran tubuhnya terbilang besar, warna kepalanya cerah dengan bulu hitam pekat yang ada di tubuhnya. Populasi mereka terancam punah, tapi masih lebih baik daripada rangkong gading yang populasinya mulai mengkhawatirkan di beberapa wilayah. Rangkong dikenal sebagai burung yang setia pada pasangannya. Ketika bertelur, petin akan mengurung dirinya di lubang pohon. Mereka melutup sarang dan menyisakan sedikit lubang, dan sang induk tetap berada di dalam lubang hingga anaknya dewasa. Tugas pejantan adalah mengirimkan makanan dalam lubang sarang yang sangat tertutup itu. Kangkareng Sulawesi atau Rangkong Gergil Sulawesi atau dikenal pula sebagai Sulawesi Tariktik Hornbill. Rangkong ini kadang tertukar dengan julang Sulawesi padahal genus dan rupanya berbeda. Rangkong ini jadi rangkong terkecil di Indonesia, bulunya hitam dengan bulu kuning yang ada di wajahnya, paruh mereka juga tidak terlalu besar. Kangkareng Sulawesi biasanya hidup berkelompok hingga 20 individu, diakini jika hanya pasangan paling dominan yang bisa bergembang biak. Sementara anggota kelompok lain hanya membantu saja. Pergembang biakan mereka juga sama seperti rangkong lainnya. Julang Sumba atau Rangkong Sumba adalah spesies rangkong yang endemik di Sumba, Nusa Tenggara Barat. Mereka punya ciri khas, berupa leher berwarna biru muda yang menonjol, kepala jantan kemerahan, sementara petina berwarna hitam. Kehidupan Julang Sumba tidak berbeda jauh dengan rangkong lainnya. Informasi mengenai rangkong ini masih terbilang minim. Enggang Jambul atau White Crown Hornbill adalah rangkong yang tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, mereka bisa ditemukan di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Seperti namanya, Enggang Jambul punya penampilan yang khas, di mana ada jambul putih di kepalanya. Dibandingkan dengan spesies lain, Enggang Jambul memang lumayan berbeda, antar dari penampilannya maupun dari kebiasaannya. Julang Emas atau Rated Hornbill adalah rangkong yang tersebar dari Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, mereka hidup di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan hingga Bali. Jantan dan betina mudah dibedakan. Jantan biasanya punya kantong leher besar yang berwarna keemasan dengan garis hitam kecil. Sementara betina punya kantong leher kecil yang berwarna biru. Rangkong adalah burung yang menjadi indikator kondisi hutan. Ketika suatu hutan dihuni oleh burung rangkong dengan damai, maka bisa dipastikan kondisi hutan di sekitarnya masih aman. Tapi jika burung rangkong menghilang, maka jadi indikasi adanya masalah di dalam hutan. Seperti yang kita tahu, burung rangkong biasanya bersarang di lubang pohon dan mereka pasti akan memilih pohon besar dengan lubang yang nyaman. Jika kondisi hutan masih aman dengan pepohonan besar di dalamnya, maka bisa jadi sarang bagi rangkong. Jika pohonnya ditebang, maka rangkong akan menyingkir dan mencari habitat baru yang menyediakan pohon besar dengan lubang yang nyaman. Rangkong Badak hidup di Pulau Kalimantan, Sumatera hingga Jawa. Ukuran mereka terbilang besar dengan panjang mencapai 1,3 meter. Rangkong ini punya jambul kepala yang unik, agak mirip seperti Cule Badak, membuatnya mendapat nama Rangkong Badak. Makanan utamanya adalah buah arah dan mereka adalah penemperbeni arah terbaik dengan jangkauan terluas. Rangkong Badak sudah jadi bagian dari sejarah masyarakat Kalimantan. Mereka sendiri dianggap sebagai sosok yang spesial. Sayangnya, saat ini populasi rangkong Badak terus mengalami penurunan karena hilangnya habitat dan pemburuan ilegal yang dilakukan oleh manusia. Enggang Klihingan atau Postecrested Hornbill adalah rangkong yang tersebar di Asia Tenggara. Di Indonesia, mereka hidup di Pulau Kalimantan. Penampilan rangkong ini kurang berwarna. Parunya sendiri juga tidak terlalu besar. Informasi mengenai rangkong Klihingan terbilang masih minim. Julang Jambul Hitam atau Warring Glut Hornbill. Mereka tersebar di Asia Tenggara dan di Indonesia bisa ditemukan di Pulau Kalimantan hingga Sumatera. Populasinya terancam punah karena berburuan ilegal yang terus terjadi. Burung ini terbilang sangat aktif dan seakan tidak betah jika harus berdiam diri. Kangkareng Hitam atau Black Hornbill. Seperti namanya, warna dominan mereka adalah hitam pekat. Mereka tersebar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Untuk membedakan jantan dan betina, kita bisa memperhatikan paruhnya. Di mana jantan paruhnya lebih cerah dari paruh betina. Nama lain Kangkareng Hitam adalah Mangkek, Kuko, atau Rwik. Mereka punya peran penting sebagai penyebar penih tanaman. Burung ini lumayan selektif. Ketika bergembang biak, mereka akan memastikan kondisi di sekitarnya dulu. Memastikan stok buah-buahan serta kondisi pohon besar yang akan dipakai sebagai sarang. Kangkareng Perut Putih atau Oriental Pete Hornbill. Sekilas penambilannya mirip, seperti kangkareng hitam. Tapi ada perbedaan pada bulu di perut serta paruhnya. Rangkong ini adalah yang paling umum di Asia. Populasinya lumayan stabil. Ukuran mereka juga terbilang kecil. Julang Papua atau Rangkong Papua. Atau dikenal pula sebagai Blitzhornbill. Mereka tersebar di wilayah Maluku, Papua, hingga ke Pulauan Solomon. Bulunya hitam dengan ekor putih. Mereka adalah Omnivora. Makanan utamanya adalah buah, khususnya buah arah. Tapi mereka juga memakan hewan kecil yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah Rangkong Papan atau Rangkong Besar. Ini adalah spesies rangkong terbesar di Asia. Dengan panjang mencapai 1,6 meter. Dan berat mencapai 4 kilogram. Penampilannya lumayan menarik. Dengan perbaduan warna yang kalem. Habitatnya menyebar dari Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, mereka bisa ditemukan di Pulau Sumatera. Itulah 13 spesies rangkong yang hidup di wilayah Indonesia. Dari ke-13 spesies yang ada, mana yang paling kamu suka? Sebagai tambahan informasi, Rangkong terbesar di dunia adalah Enggang Tanah Selatan atau Shortern Grown Hornbill. Mereka hidup di Afrika. Penampilan serta kehidupannya lumayan berbeda jika dibandingkan dengan rangkong hutan pada umumnya. Sementara rangkong terkecil adalah Enggang Kerdil Barat yang beratnya tidak sampai 1 kilogram. Mereka juga hidup di Afrika. Rangkong adalah burung yang sangat unik. Kalau admin sendiri, tertarik dengan pengorbanan induk rangkong yang sengaja memenjarakan dirinya di lubang pohon demi mengurus buah hatinya. Ketika burung lain punya sarang terbuka, rangkong sengaja menutup sarangnya supaya buah hatinya aman dari para pengusik. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton!